BPI yang lalu itu punya, saya pikirkan karya besar ya, BPI yang lalu itu punya karya besar yang namanya standar kompetensi pergerakan Indonesia. Biasa KKNI, kemudian KKNI-nya itu sudah pijakan yang kuat. Nah, pendidikan pengembangan sumberware manusia itu menurut saya landasan semua gitu. Yang kalau misalnya kita lihat di ekosistem itu ada edukasi, kemudian ada produksi, ada distribusi, ada ekshibisi. Sebetulnya pengembangan sumber daya manusia itu ada di semua gitu. Semua itu, baik dari pendidikan sendiri maupun produksi sendiri, ekshibisi, kemudian distribusi, lain hal, kepenontonan, segala macam sebetulnya. Itu bagi dari pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Dan juga di setiap tahapan itu juga perlu standar. Makanya BPI hari ini itu ada bidang sendiri khusus itu gitu. Ini bidang yang baru. Bidang yang baru dari BPI-BPI sebelumnya belum ada, tapi visi BPI hari ini itu lebih salah satunya adalah menguatkan sumber daya manusianya. Jadi untuk rencana programnya? Pertama kita membaca ulang. Beruntungnya itu, perfilman di Indonesia itu saya pikir suatu sektor ya, kalau kita sebut sektor, kita sebut bidang, apapun memilih salah satu dari tubuh itu, adalah entitas yang sangat beruntung ya saya pikir. Karena kalau kita lihat saja di cabang seni gitu, ada yang banyak gitu, baru cuma film kan yang ada undang-undang. Kita punya undang-undang perbeleman. Dan BPI yang lalu itu punya, saya pikirkan karya besar ya, BPI yang lalu itu punya karya besar yang namanya standar kompetensi program Indonesia. BPI yang lalu itu punya karya besar ya, dengan KKNI, kemudian KKNI-nya itu sudah bijakan yang kuat. Nah, sekarang kita mau baca ulang gitu, kan tentu, tertu, dalam perjalanan dan perkembangan, menjadi dasar untuk melihat ke depan sambil kita menguatkan segala sisi. Dan kita merasa memang, sumber daya manusia di perfilman Indonesia memang harus kita terus kuatkan. Dari apa yang sudah dilakukan, usaha untuk membuat kompetensi, sertifikasi untuk industri kreatif perfilman ini, sejauh mana dari target yang sudah, yang direncanakan dari pekerja film yang ada? Bertumbuh, tetapi dalam frame sosialisasi. Masih sosialisasi masih penting. Karena SKKNI itu, dugaan saya belum begitu masuk. Pertama, belum masuk ke industri-nya, belum masuk ke pendidikannya. Belum menjadi syarat ya? Sudah, sudah menjadi syarat. Tapi belum masif untuk masuk. Artinya masih banyak yang harus kita terang jelaskan kepada kedua bagian ini, baik dari pendidikan maupun dari industri. Nah, ini dalam rangka ketika misalnya hari ini tuh semakin gejal link and match antara pendidikan sama perukuran tinggi, maka tulusnya itu adalah SKKNI. SKKNI. Ukurannya itu adalah SKKNI. Tinggal sekarang bagaimana pendidikan membaca SKKNI, bagaimana industri juga membaca SKKNI. Nah, bagaimana itu bisa menjadi betul-betul meningkatkan peningkat kualitas mutu kerja? Ya, bisa meningkat. Bisa juga untuk mencetarakan. Mencetarakan. Ya, karena ada fenomena hari ini masih dijumpai bahwa lulusan perukuran tinggi tidak langsung bisa terpakai. Misalnya begitu. Ada banyak loh lulusan perukuran tinggi ataupun sekolah BSMK itu ketika dia masuk industri itu dia harus punya perlu waktu lagi untuk beradaptasi. Atau dia masih perlu waktu lagi untuk belajar. Justru ini sebenarnya yang pelan-pelan harus kita kurangi. Kita berusaha sekarang dengan adanya standar, pendidikan dengan standar yang sama, dengan justru standar yang sama, jadi keluaran pendidikan ini bisa langsung berpakai. Jadi perlu sinkronisasi juga dengan para produser mungkin ya. Salah satunya ya. Jadi salah satunya produser. Karena apakah sekarang ini semua PHPH atau produser atau sudah memakai standar itu atau masih dalam proses sosialisasi? Saya pikir ada produser yang sudah menggunakan, tapi ada banyak juga yang masih, ya kan gini, kondisi pervelan kita ini kan sebenarnya sudah jauh, sudah tumbuhnya sudah lama. Pervelannya sudah lama. Jadi ada banyak cara sebenarnya di industri, cara-cara produksi itu memang bisa berbagai macam-macam gitu, walaupun tujuannya sama. Artinya berbagai macam ini, artinya bukan dari sisi yang ganti, bukan. Masing-masing rumah produksi, masing-masing company, ataupun masing-masing kumpulan-kumpulan yang mau produksi, itu mempunyai cara-cara yang berbeda-beda gitu. Jangan cara yang berbeda-beda itu tentu akan menyulitkan untuk nge-match-nya. Contoh nge-match gini, nge-match di industri sendiri bingung gitu. Bisa jadi kebingungan, misalnya ketika masuk produksi satu, masuk produksi dua, itu ada banyak ya, tidak semua, tapi ada banyak yang perlu juga waktu gitu. Karena standarnya beda, standarnya beda, baik alur kerja maupun... Jadi apa yang dihasilkan kan juga, mungkin mempengaruhi nggak itu? Hasil produksinya, kita belum sampai mengukur ke situ, tapi memang yang pasti dengan penyesuaian-penyesuaian itu, pasti butuh waktu. Dan butuh waktu itu juga bisa menjadi kendalaan. Contoh misalnya gini, untuk memahami sesuatu yang harusnya sudah, suatu pekerjaan yang seharusnya sudah langsung bisa kita, apa namanya, lakukan. Maka kita memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Nah ini, ini mestinya, itu tadi menurut saya, link and match itu tidak hanya dipandang satu arah gitu. Contoh misalnya, misalnya, ada pendapat bahwa pendidikan harus membuat kurikulum sesuai kebutuhan industri, misalnya gitu. Itu benar, ada bedanya. Tapi, sebetulnya pendidikan juga selayaknya memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri itu sendiri gitu. Sambil dia mempersiap, apa, menyiapkan lulusan untuk industri, dia juga sebetulnya harus membaca industri. Ketika dia, makanya... Diharapkan bisa outputnya gitu. Nah, itu. Salah satunya sebenarnya kayak magang, magang industri. Magang-magang industri itu ada yang belum banyak dilakukan gitu. Misalnya contohnya gini, ketika satu sekolah atau satu kampus, mengirimkan siswa atau mahasiswa yang magang ke industri, sebaiknya dia, mahasiswa ini balik membawa feedback. Membawa feedback. Menularkan kepada teman-teman di kampusnya. Itu satu, menularkan. Kemudian feedback ini dievaluasi menjadi apa nih yang menjadi kontribusi pendidikan terhadap industri itu. Jadi, balik-balik begitu. Karena memang yang seperti saya sampaikan tadi, industri itu pada proses di mana aktifasi semua kemampuan pengetahuan maupun skill dan attitude itu dilakukan dalam konteks bekerja. Dan pendidikan ini mengembangkan itu. Sejauh ini, peran dari kemendikbud atau kemendikbud atau kemendikbud untuk usaha membuat satu kesepakatan, itu bagaimana untuk kompetensi? Untuk kompetensi ya, kalau kompetensi itu memang standarnya itu memang ini, SKK ini maksud saya, standar pekerja nasional Indonesia itu, itu yang inisiasi memang yang dulu, tapi zaman dulu, Pusman, Pusman Film. Pusat Pembangunan Ferdilman itu menginisiasi bersama BBI, ya periode lalu, itu menyusul SKK ini. Kemudian periode ini kemarin baru menetapkan KKNI-nya. Itu kalau kemendikbud. Kalau kemenpar, kemenpar ekran ya mungkin sekarang gitu, banyak, sama dua-duanya sama banyak sih sebenarnya. Pertama, itu masalah perumusan, penetapan. Kemudian sekarang ini itu sosialisasi dan apa ya istilahnya itu, memberikan stimulan, membuat program stimulan untuk sertifikasi dan pelatihan berstandar kompetensi. Misalnya seperti ya, Pak? Misalnya gini, Kemdiput sama Kemenpar itu tahun-tahun lalu, saya pikir tahun depan juga mungkin ada, itu membuat program atau kegiatan untuk mensertifikasi pekerja-pekerja film dari Aceh sampai Papua. Nah itu didanai sama dua kementerian ini. Ada juga kegiatan yang lain adalah menyiapkan untuk orang-orang yang akan disertifikasi ini diberikan pengetahuan, persiapan sebelum sertifikasi. Artinya seperti BIMTEK lah, BIMTEK sertifikasi ini. Karena kenapa, contoh kenapa ada BIMTEK, kita mau menyamakan persepsi, menyamakan persepsi dalam konteks masih sosialisasi, sertifikasi apa yang dimaksud oleh kita di BPI bersama Kementerian ini, kita harapkan juga sama apa yang dipikirkan oleh teman-teman di industri, makanya masih sosialisasi. Respon dari pelaku film terhadap adanya sertifikasi dan kompetensi ini sejauh ini bagaimana? Ada tanggapan yang positif atau masih pro kontra atau bagaimana? Saya lihat data ya. Kalau data itu mengatakan banyak ya. Data itu kita lebih dari perjalanan dua, tiga tahun ya saya pikir. Tiga tahun sertifikasi itu pendaftarnya banyak, mau sampai lima ribu lah saya pikir ya. Yang tersifikasi pun sudah mencapai seribuan. Jadi saya pikir itu sudah 20% ya? Iya, artinya gini, pendaftar yang banyak itu kan masalah kuota. Jadi program dari kedua Kementerian ini kan tidak mungkin untuk mendanai akumulasi banyak. Ya, itu satu. Kedua, masalah waktu juga kan, masalah waktu. Makanya akhirnya kita saring, kita lain disaring, kemudian dapatnya yang seribuan lebih. Itu sudah dilakukan di periode tahun yang berikut. Jadi diharapkan untuk tahun kedepannya Kementerian dan Kementerian ini juga lebih memberikan fokus untuk program ini, supaya bisa pemerataan dari yang lainnya yang masih belum sempat tersertifikasi itu bisa mendapatkan kelirannya seperti itu. Kalau saya sih satu sisi iya itu ya. Karena film ini kan masih harus didorong sebenarnya. Tapi di satu sisi secara paralel, mestinya juga menguatkan regulasi. Menguatkan regulasi. Karena kenapa? Karena idealnya sertifikasi itu adalah hak semua orang. Dan ini stimulan gitu. Itu hak semua orang yang merasa dia mempunyai kompetensi di bidang perfilman. Hak semua orang. Nah, ketika itu menjadi hak semua orang, sebetulnya itu kebutuhan terkait pekerjaan. Maka menurut saya kemudian harus dikuatkan regulasinya tentu saja dan diaktifkan ketentuannya sehingga ini menjadi sebuah dalam tanda peti keharusan. Kalau kita ngomong standar kan harusnya digunakan. Kalau punya aturan harusnya diselenggarakan. Artinya begini. Misal, tidak hanya dua kementerian ini jadinya gitu. Semua aktivitas misalnya, aktivitas pengadaan baranda jasa ini bisa masuk ke situ kan. Ketentuan itu sekarang belum seperti di sektor industri yang lain gitu. Misal konstruksi. Kalau konstruksi kan ada sertifikasinya sendiri gitu. Bisa mengerjakan pekerjaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN misalnya gitu. Itu satu. Apa namanya, perlu dikuatkan ketentuan itu. Ini kan ada banyak tuh, dari sahabat sampai mahluk di pekerjaan itu. Itu terkait penyediaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN. Nah, ini bukan sebuah hal yang menyusahkan. Seperti yang orang bilang, ini menyusahkan. Tidak. Nah, dengan sertifikasi sebetulnya kita ada jaminan. Ada jaminan bahwa pekerjaan apapun itu yang dilakukan, kita punya garansi bahwa yang melakukannya itu benar. Kompeten. Sesuai dengan kompetensinya. Nah, PR satu lagi adalah sebetulnya bagaimana kita juga menguatkan di industri nya sendiri. Bagaimana rumah produksi, bagaimana apapun lah itu, lembaga bisnis konfiloman. Sehingga memang ini digunakan juga gitu. Misalnya ada rumah produksi yang akan menggunakan supradara gitu. Ya, supradaranya misalnya aja yang kompetensi. Terus ada yang ngomong, kalau gitu susah dong. Enggak, nggak susah. Kalau sekarang itu kan sudah banyak tuh, supradara di rumah produksi banyak. Banyak sekali. Dan rata-rata senior orang banyak. Dan kalaupun saya tidak sebut istilah senior, sudah bekerjanya lama. Sudah bekerjanya lama. Sudah ada beberapa kali karyanya gitu ya? Iya, banyak sekali gitu. Nah, itu sebenarnya ada banyak cara kan. Sertifikasi itu kan ada banyak cara. Banyak cara. Pertama mungkin terkait metode. Ada satu metode misalnya orang pekerjaannya sudah banyak. Nah, maka di sertifikasi itu ada namanya metode portfolio. Jadi, dia tidak harus diuji gitu. Kita harus diuji, kita lihat. Jadi, balik lagi tadi belum sempat saya tanyakan. Jadi, langkah-langkah untuk bisa mendapatkan sertifikasi adalah satu. Bisa dengan metode karya-karya yang telah dihasilkan. Portfolio. Terus yang kedua? Observasi. Uji kompetensi. Jadi, artinya ada tes-tes gitu? Ada tes. Nah, dua-dua ini bergantung kepada pengujinya, asesornya gitu. Asesor ini, pertimbangan asesor ini berdasarkan dokumen dari peserta. Atau kita sebut asesi lah gitu kan. Jadi, intinya sebetulnya pengakuan. Pengakuan seseorang hak mereka. Saya mau diakui sebagai apa? Supradara. Berarti dia harus diuji kompetensi. Di sertifikasi. Sementara asesor-asesor ini yang menetapkan siapa? Menetapkan? Asesor? Asesor itu bukan menetapkan. Asesor itu ada pendidikannya dan ada ujinya juga menjadi asesor. Maksudnya yang menetapkan, oh ya asesornya ini begitu. Oh itu LSP. 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 Lembaga sertifikasi profesinya. Sekarang kan kita kan kebetulan baru cuma satu ya. Lembaga sertifikasi profesi kita itu baru LSP, kreator film dan televisi. Soalnya karena... Itu di bawah kemanibut ya? Oh enggak, kelepas. Mandiri. 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 Itu lembaga mandiri. Itu didirikan oleh kumpulan pengir film. Kalau saya sebut inisiasi KFT kan. Jadi, LSP itu khusus untuk pekerja film ya? LSP film dan kreator film televisi memang khusus pekerja film. Jadi, itu berdiri tahun berapa? Ini tahun berapa ya? Sudah... Sudah 2 tahun ini. 2 tahun. Lembaga? Lembaga sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi. Oh, mudah-mudahan yang berikutnya yang Rp4.000 itu bisa segera menyusul ya. Jadi, ini sudah bulan September, sementara itu sudah masuk anggaran 2023 ini. Oh enggak Mbak. Kalau yang Rp4.000 yang tadi di awal, itu pendaptar yang lalu. Pendaftar yang lalu itu, dia ikut. Dia ikut. Dia ikut juga. Tapi, dia perlu ditingkatkan. Karena dia... Belum lulus. Iya. Belum kompeten lah. Belum kompeten. Lumayan besar ya. Dan kita lebih banyak lagi. Kalau data dari kita itu setidaknya hari ini yang perlu kita sertifikasi itu sekitar 64.000 orang. Pekerja film ya. Baik di untuk... Lu bagaimana nih? Apa? Rencana-rencana yang harus dilakukan atau program-program bisa untuk menaikkan jumlah pekerja film yang tersertifikasi ini gitu. Apa yang akan dilakukan? Mungkin ada semacam pelatihan atau apa mungkin... Kontribusi kayak... Dari lembaga-lembaga yang memang ada... Seperti mungkin perlu pelatihan atau apa atau... Gini... Sebetulnya... Ide nya adalah bagaimana industri kita itu semakin hari semakin maju. Iya. Salah satu yang dipercaya oleh DPI adalah industri film semakin maju itu karena sumber dayanya juga semakin kuat. Gitu. Ukuran... Kita kan perlu ukuran. Bagaimana dia kuat, bagaimana dia lemah gitu. Kalau... Kalau... Insan perfilman Indonesia itu... Kita anggap kuat. Itu salah satunya. Salah satunya itu adalah dia diakui kompetensinya. Gitu. Kalau ukuran lain iyalah. Misalnya 40-nya banyak. Iya, iya, iya. Nah itu. Nah... Ini... Ini persoalan inti yang harus kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkan ini? Ada banyak caranya. Nah. Salah satunya... Menguatkan pendidikan. Hmm. Menguatkan pendidikan. Kedua, menguatkan pekerja di industri. Hmm. Kalau pendidikan... Pendidikan itu... Ya... Terkait kurulum. Capaian pembelajaran. Gitu. Kan. Pelati lulusan tentu saja lah pasti. Tapi kalau di industri itu bisa jadikan ada up-skilling. Ada upgrading gitu. Ya. Pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Nah itu nanti bagaimana? Misalnya begini. Yang tidak lulus dari... Dari uji kompetensi itu. Hmm. Hmm. Dari seribu itu. Berapa yang karena berdasarkan portofilio dilulus. Atau berdasarkan uji kompetensi itu lulus itu berapa persen, berapa persen. Dan setelah itu sisanya bagaimana supaya dia bisa upgrade dirinya? Harusnya masuk lembaga pelatihan ya. Harusnya. Apa yang sudah ada sekarang? Harusnya masuk lembaga pelatihan atau meng-create sebuah program atau kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Itu banyak... Ya itu banyak. Kalau beberapa kegiatannya itu ... Dua Kementerian 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 Bukum dan Mankerianshirt masih telah melakukan. Tapi masih sedikit. Nah, tapi sebenarnya... Sebenarnya... Di hulunya kalau kita ngomong pendidikan ini sekarang dari sisi hulu gitu �ulu. pendidikannya pun harus dikeluarkan dulu pendidikannya karena gini kan saya menduga memang di industri film kita itu pekerja film yang paling banyak itu kan termasuk dari sekolahan dari SMK berapa itu kira-kira jumlah SMK di seluruh Indonesia yang ada spesifikasi sementara yang aktif SMK kita itu 20 ya 20 SMK seluruh Indonesia itu SMK film khusus baru 20 kalau perukuran tingginya itu sekitar 23 prodi film tapi sebenernya kan banyak ada prodi, ada peminatan atau konsentrasi juga banyak mungkin dengan KFD, GFD apakah cukup bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas SDM SDM itu kalau KFD kan posisinya kan lembaga berikutnya kalau yang saya maksud tadi itu ada dua arah itu pertama menguatkan pendidikannya saya tidak memilih untuk memperbaiki tapi menguatkan pendidikannya sama menguatkan juga industri nya dari sisi sumber daya manusia nah hari ini itu hari ini itu sebenernya bagaimana caranya kementerian itu juga melihat kementerian itu juga semakin melihat bahwa film itu bukan cuma hobi kita merasa hobi itu minat minat itu kesukaan gitu tapi film itu kan banyak sebenernya kapan film disebut sebagai ilmu kapan film disebut sebagai karya seni budaya kapan film disebut sebagai media komunikasi dan kapan film disebut sebagai komoditas kalau kita mau standar kompetensi di industri maka kita melihat film itu sebagai komoditas sebagai komoditas gitu kalau misalnya kita melihat film itu sebagai media komunikasi maka caranya beda lagi gitu kalau film dilihat sebagai karya seni budaya mungkin sebagai medium ekspresi nah ini saja kita harus harus rapikan nih arahnya rapikan arahnya misal contoh ada sekolah atau perguruan tinggi yang kepengen yang kepengen luarannya itu langsung terserap di industri tapi kurikulumnya memperlakukan film sebagai karya seni budaya nah susah nyambung itu susah nyambung itu kan kita tuh misalnya gini kalau misalnya kita melihat film semoga ke depan melihat film bukan hanya sebagai karya seni budaya kalau film itu dilihat sebagai ilmu maka harusnya bukan cuma di jet mode dong harusnya ada di jendikti ada di jendiksi gitu kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih